Oke, jadi sambil menunggu episode terbaru dari animenya Tante Wamao Shindairu atau yang lebih kalian kenal dengan sebutan Tanmosi. Maka dari itu mari kita coba bahas saja sedikit mengenai calon wadah dari The Seed, musuh utama dari si Siesta dan Kimizuka. Dan ya, pada awalnya semua manusia buatan atau Humankulus adalah wadah yang disiapkan oleh The Seed untuk menggantikan tubuh fisiknya. Namun tak semua dari para Humankulus yang menerima benih dari The Seed itu bisa bertahan tanpa adanya efek samping. Contohnya adalah si Komori yang harus kehilangan indera pengelihatannya akibat dari efek samping benih The Seed. Dan sejauh ini, wadah yang paling cocok digunakan oleh The Seed itu adalah tubuh dari si Yui Saikawa. Alasannya ya, karena si Yui ini itu bisa menggunakan mata syafirnya tanpa kendala yang berarti. Dan awalnya si Hel atau Nagisa ini itu juga menjadi wadah yang potensial. Sampai pada akhirnya si Siesta ini itu menyelinap ke dalam tubuhnya si Nagisa. Jadi tubuhnya si Nagisa atau Hel ini itu tidak bisa digunakan lagi. Dan ya, konflik mengenai wadah dari The Seed ini itu sebenarnya telah diceritakan di leg novelnya. Yang mana si Yui ini itu bakalan menjadi target dari pihak The Seed dan juga pihak dari Fubi Kasei. Ya, The Seed ingin menggunakan tubuh si Yui ini itu untuk dirinya sendiri. Sedangkan pihak dari Mbak Fubi Kasei ini itu ingin membunuh Yui agar tubuhnya tidak bisa digunakan oleh The Seed. Hmm, cukup ironis. Dan ya, mungkin itu sajalah dulu mengenai video kali ini itu dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani!